Selanjutnya Pak Asmiyapi, dia pengajar dari IIN Muhammadiyah Sinjai. Topiknya juga menarik bagaimana mengoptimalkan pendidikan HAM melalui pembelajaran keluarga negaraan di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun tema yang saya angkat dalam persentase kali ini, itu optimalisasi pendidikan hak asasi manusia melalui pembelajaran keluarga negaraan di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Sebelumnya mungkin saya berbeda karena di tempat kami tidak ada mata kuliah terkait pendidikan HAM yang secara khusus membahas tentang HAM itu sendiri. Namun kami berusaha melihat bagaimana sih mensosialisasikan atau mensinergikan pendidikan HAM ini di mata kuliah keluarga negaraan. Kenapa saya memilih keluarga negaraan ini? Karena berdasarkan referensi yang ada bahwa ternyata PKN itu memang menjelaskan bagaimana nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia itu sendiri. Nah sehingga pendidikan keluarga negaraan ini merupakan mata kuliah nasional yang wajib keberadaannya di setiap perguruan tinggi. Begitupun di tempat kami. Sehingga melewat PKN ini kami mencoba melihat adakah upaya yang dilakukan oleh tenaga pengajar untuk memasifkan atau mensosialisasikan pendidikan HAM ini di lingkungan kampus atau bahkan terkhusus di pembelajaran itu sendiri. Tadi sudah dibahas bahwa ternyata memang ada beberapa aspek, ada beberapa ranah di mana lingkungan masyarakat, keluarga, dan perguruan tinggi. Jadi sebelum mahasiswa itu masuk ke dalam perguruan tinggi, dia memiliki wilayah masyarakat, lingkungan masyarakat yang notabene kalau di tempat kami itu masih sangat kental budaya siri namanya pak ya. Jadi artinya apapun itu untuk mempertahankan siri itu meskipun untuk taruhan nyawanya seperti itu. Kemudian ada status sosial, ada agama yang di tempat kami disinjai sendiri. Jadi sebelumnya saya sampaikan pak, biasanya kalau orang mendengar kata sinjai itu biasanya dia ke Sumatera. Tapi sinjai itu sendiri ada di Sulawesi Selatan, lima jam dari pusat kota Makassar. Nah ada agama, di sinjai sendiri ada tiga agama, ada Buddha, ada Islam, dan ada Kristen. Kemudian ada lingkungan keluarga, lingkungan keluarga ya mereka kental dengan pola asuk keluarga, bagaimana kepercayaan yang diturunkan di keluarganya, dan tradisi serta kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di keluarganya. Kemudian dia masuk ke perguruan tinggi sebagai pusat yang kita sebut saja sebagai pusat pembelajaran, sebagai pusat peradaban, tempatnya orang-orang intelektual saling berinteraksi, saling berkomunikasi, baik itu positif atau negatif. Mereka memiliki peran dan fungsinya masing-masing, kemudian dosen dan mahasiswa harus memiliki interaksi yang positif atau kehangatan yang seperti disampaikan tadi oleh analis sebelumnya, bahwa dosen harus menjadikan dirinya sebagai fasilitator, bukan pusat pengetahuan, tapi bagaimana dosen atau tenaga pendidik menghargai mahasiswa dengan pengetahuan asalnya. Kemudian di lingkungan masyarakat tadi, karena dia membawa memiliki bekal mahasiswa sebagai individu, dia sebagai peserta didik, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai anggota keluarga, yang sedikit banyaknya akan menjadi tools mereka, tools mahasiswa dalam melihat atau menyikapi persoalan-persoalan masalah yang mereka hadapi, baik itu di masyarakat, perguruan tinggi, ataupun di lingkungan keluarganya. Nah, pembelajaran PKN sendiri ini, itu keberhasilannya tentu ada beberapa faktor-faktor yang melihat terbelakang gini. Yang pertama, ciri-ciri mahasiswa. Di IIM sendiri itu mahasiswanya banyak dari, ada dari, mayoritasnya dari Pulau Solaisi sendiri, kemudian ada dari Papua, Sorong, Flores, Bima, Kalimantan, Sumatera. Jadi ada beberapa sehingga keragaman mereka terlihat begitu. Berbagai bahasa, pasti. Kemudian kalau agama, di tempat kami masih ada agama Islam, khususnya di IIM Senjaya. Kemudian ada banyak pindahan di kampus kami, artinya biasanya ada mahasiswa yang sudah terancam. Terancam DO, tiba-tiba mau pindah, atau bahkan misalnya, jadi mereka punya masalah sendiri yang dibawa di kampus. Kemudian pengajar. Pengajar pun sama. Ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Padang, ada dari Timur. Kemudian itu juga dengan membawa keragamannya sendiri. Sifat kelompok, perilaku pengajaran seperti metode tadi yang disampaikan, ada simulasi yang dibersimulasi brainstorming, ada observasi berbasis proyek atau berbasis masalah. Kemudian materi belajar yang telah disusun dalam rencana pembelajaran semester. Kemudian ada fasilitas yang telah diberikan kepada mahasiswa dan lingkungan-lingkungannya secara umum. Nah, berbicara masalah pembelajaran, maka ada tiga aspek. Ada tiga aspek yang, mulai dari perencanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Sebelumnya saya sampaikan, Pak, bahwa di tempat kami ternyata ini hasil wawancara kemarin beberapa dosen yang mengampu mata kuliah pendidikan keluarga negaraan. Ternyata, faktanya menarik, tidak ada satupun dosen yang mengajar PKN itu memiliki basic atau disiplin ilmuannya dari pendidikan keluarga negaraan. Mereka yang mengajar itu, basically mereka adalah pendidikan Islam, pendidikan umum, ada malah yang pendidikan IPA, ada malah dari kesenian dan sebagainya. Artinya tidak ditemukan dosen yang betul-betul punya spesifik ilmuwan terkait HAM atau pendidikan keluarga negaraan. Dan tidak ada mata kuliah yang membahas terkait HAM itu sendiri. Namun ada di beberapa materi yang terdapat di dalam PKN itu sendiri. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini, dosen menyusun RPS, yang didampingi oleh kaprodik, memfasilitasi semacam workshop, yang kemudian mencantumkan mulai dari menentukan indikatornya, capaian pembelajarannya, sama dengan rencana-rencana sebelumnya. Nah, setelah itu, pelaksanaan pembelajaran di sini, kemarin saya sampaikan, memuancarai salah satu dosen yang menyampaikan bahwa ketika dia mengajar, itu masih katanya ada mahasiswa yang kadang saling bullying atau tapi tidak sampai ke fisik. Dia masih ke dalam verbal begitu. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran seperti biasanya, dimulai dengan berdoa, kemudian menciptakan iklim pembelajaran yang nyaman karena PKN sendiri, dia itu di semester satu. Jadi, hangat-hangatnya mereka membawa bekal di masing-masing lingkungan mereka yang tiga tadi. Sehingga mereka punya lingkungan pengetahuan asal yang harus mereka kolaborasikan dalam perguruan tinggi. Kemudian, di sini, melihat daripada implementasi pendidikan HAM, dosen sendiri memberikan, karena belajar berdoa, berusaha menciptakan iklim yang saling menghargai karena seperti yang di awal saya sampaikan, latar belakang mahasiswa itu sangat beragam. Sehingga untuk saling mengenal, biasanya pengajarnya itu atau dosennya memberikan icebreaking untuk saling mengenal. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam evaluasi. Evaluasinya pun hampir sama sebetulnya, Pak. Pada umumnya, dosen-dosen menggunakan ada ujian akhir semester, ada ujian tengah UTS, kemudian ada tetap muka, persentase, ataupun tutas dan sebagainya. Nah, ini materi-materi yang ada di, apa namanya, di materi PKN, yang ada di YM Senjai, mulai dari FTIK. FTIK ini Fakultas Taribaya dan Ilmu Keguruan. Kemudian, ini hasil analisa kami untuk melihat, adakah atau tidak muatan-muatan pendidikan HAM di dalam pendidikan keluarga negara, jangan-jangan dan masih bersifat indoktrinasi atau bagaimana. Nah, kami mencoba menampilkan slide ini, ada tiga fakultas, Fakultas Taribaya, itu capaiannya, bagaimana siswa memiliki wawasan, sikap, dan berperilaku, berparadigma Pancasila, hak as manusia, wawasan, kewilaihan negara, demokrasi, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 4.5. Jadi, ternyata di pendidikan, itu sesuai dengan teori, yang pijakan teori saya, bahwa memang muatan PKN itu adalah bagaimana mengajarkan demokrasi, muatan-muatan seperti itu. Kemudian, di FUKIS, ini Fakultas Komunikasi dan Penyiaran Islam, itu juga memiliki capaian pembelajaran. Deskripsi mata kuliahnya itu bagaimana lendasan filosofi, diajarkan mahasiswa untuk memahami dinamikan negara Pancasila, hak asasi, berdemokrasi, menjadi warga negara yang baik. Kemudian, ini Fakultas VEI, Fakultas Ekonomi, Hukum Islam. Nah, ini ada mata kuliah yang membahas sendiri tentang HAM, tapi dia hak asasi manusia dan hukum internasional. Nah, di sini saya mencoba merangk, ternyata ada juga secara sustansi mencakup demokrasi HAM dan masyarakat madani. Namun, untuk strategi ataupun pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran sendiri, ini active learning, tadi sudah sebenarnya disinggung dari panelis pertama, di mana mahasiswa memiliki peran yang aktif. Artinya, ya, di awal sebagai tenaga pengajar hanya memfasilitasi mahasiswa untuk mengungkapkan atau bekal-bekal yang dibawa tadi itu dari tiga lingkungan itu dieksplorasi di dalam ruang kelas. Kemudian, dengan pendekatan yang humanis, yang berpusat, artinya yang menghargai penuh pengetahuan mahasiswa di lingkungan kampus. Ini adalah capaian pembelajaran PKN. Capaian pembelajaran PKN yang pertama adalah dari DFTK sendiri, memiliki mahasiswa diarahkan atau dituntut untuk memiliki perilaku sikap yang mampu mengimplementasikan teori, konsep, prinsip kehidupan keluarga negaraan. Kemudian, di FUKI sendiri, berkepadian, sadar, dan hak akan kewajiban berlandaskan pada pedoman hidup islami warga Muhammadiyah. Kemudian, di FUKI sendiri, ada nilai-nilai keindonesiaan, mahasiswa mampu memahami, menganalisa bagaimana nilai-nilai keindonesiaan, kemasyarakatan, dan akademik yang dikembangkan, berpikir kritis, rasa ingin tahu, jujur, toleransi, dan objektivitas, serta mendeskripsikan konsep PKN yang meliputi identitas nasional, demokratis. Artinya, dari tiga capaian pembelajaran ini, mereka berupaya bagaimana memahamkan kepada mahasiswa pentingnya pendidikan HAM. Dalam artian, orientasinya pendidikan HAM itu bagaimana kita memanusiakan manusia, memberikan apa yang menjadi hak mereka, hak dasar mereka. Nah, ini kemudian di tiga tools ini yang diupayakan untuk dimasifkan di lingkungan kampus. Nah, dari beberapa komponen capaian pembelajaran tadi itu, kemudian kami melihat bagaimana sih dari capaian-capaian kognitifnya atau dimensi proses kognitifnya, di mana masih target kami, bagaimana mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi mengevaluasi bagaimana pendidikan HAM, proses HAM di Indonesia misalnya, bagaimana pendidikan HAM melihat dalam perspektif gender, itu mencoba tenaga pengajar di IIM Sinjai untuk memberikan kepada mahasiswa. Saya mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk pendidikan HAM di lingkungan kampus Sinjai. Jadi, kalau saya tadi melihat bahwa diantara ada perencanaan pembelajaran, ada pelaksanaan pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran itu, kalau dibilang optimal itu belum, upaya pendidikan HAM itu tetap diupayakan, tetap terlaksana namun belum optimal, belum maksimal. Itu karena melihat masih adanya, dosen yang sering, indoktrinasi-indoktrinasi masih ada, jadi ada beberapa. kemudian pembulingan masih ada, terus masih ada ketika misalnya pemilihan HMJ ataupun ketua DEMA itu masih sering adu argumen, atau misalnya keadaan tidak menghargai pendapat-pendapat pilihan-pilihan yang berbeda dengan oknum tersebut. Kemudian, saya mencoba mengidentifikasi ada tidak pendidikan HAM di lingkungan kampus yang karena pendidikan HAM ini, kalau kita lihat itu sebenarnya tidak ada di dalam mata kuliah, tapi bagi saya itu wajib. Ketika sudah menganalisi beberapa muatan-muatan pendidikan HAM, maka saya menemukan bahwa ternyata pendidikan itu wajib sebenarnya terintegrasi, terintegrasi di setiap mata kuliah yang ada di lingkungan kampus, dimanapun itu. Karena menyadarkan atau kesadaran pada orang itu tidak instan, tidak mudah, jadi butuh proses. makanya kalau misalnya hanya di pendidikan keluarga negaraan, yang hanya dijadikan salah satu untuk memasifkan pendidikan, saya kira itu tidak cukup. Butuh integrasi yang betul-betul di semua mata kuliah. Itu yang saya temukan. Kemudian ada dosen, masyarakat, dan lingkungan. Nah, ini bentuk-bentuknya ada kesetaraan, meskipun belum semaksimal, tapi sudah menghargai bagaimana perempuan dan laki-laki, misalnya WC, WC yang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, itu mungkin kemudian pemberian beasiswa, ada satu yang menarik, Pak, yang saya temukan, itu mungkin juga sebagai nafolati kami, nafolati dalam paper ini, itu di tempat kami, dia memberikan pemenuhan pendidikan, pemenuhan pendidikan yang saya maksud di sini, karena di IAM Sinjai, rata-rata mahasiswanya itu, dia dari menengah ke bawah, dengan pekerjaan orang tuanya itu, ya petani, nelayan bersalah kecil, petani yang bukan pemilik sawar, tapi pekerja, ataupun buruh, itu adalah klasifikasi yang ada di mahasiswa kami, jadi dia menengah ke bawah. kemudian ada banyak, dalam perjalanan itu dia putus kuliah, ataupun misalnya dia cuti kerja, kemudian dia ke tempat lain untuk mencari, menyambung, kemudian kuliahnya ada, bundur tanpa berita begitu, ternyata kami telusuri itu adalah, kenapa dia, karena pembayaran SPP-nya yang mandek, untuk memenuhi pemenuhan pendidikan itu, di Fakultas Terbiah khususnya, ada program yang diberikan oleh patungan, swadaya, dosen mengumpulkan setiap gajian dipotong, kayak gitu ya, dengan swadaya dan sukarela, dia membuka rekening sendiri, kemudian dia, sistem goton royong, membuka beasiswa pendaftaran, bagi yang tidak mampu, tidak mampu, untuk mereka tidak putus sekolah, jadi itu salah satu bentuk, pemenuhan pendidikan agar, jadi dengan seperti ini, saya melihat bahwa mereka sadar bahwa, hak pendidikan itu memang, hak untuk semua orang, jadi ada banyak cara untuk kita bisa lakukan, supaya mahasiswa kita tidak putus sekolah, dan merasakan pendidikan, sebagaimana mestinya. Ya, saya kira itu untuk slide saya, Pak, sebelumnya saya bisa, terakhir Pak ini, saya, Bu Aswina, saya pernah ketemu beliau itu di 2011, saya, beliau ini, benar-benar masih ada di room, beliau ini membuka nalar saya, berpikir saya untuk tertarik di dunia, di dunia gender dan HAM itu di tahun 2011, makanya saya kaget kok, Kak Aswina, mungkin beliau sudah lupa, tapi saya tidak akan lupa apa yang mereka, apa yang Ibu berikan kepada saya itu dengan Mbak Imun waktu itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu Aswiati. Nah, ini akhirnya ketemu lagi kan dengan Bu Aswin, bisa reunian kita. Dan saling sharing ya, setelah bertahun-tahun bertemu di forum-forum yang lain, forum ini juga membagi sharing kita, refleksi perjalanan dan sebagainya. Termasuk tadi, Ibu Aswiati mengatakan, mungkin ada kebutuhan untuk berkolaborasi dengan kampus lain, misalnya untuk saling tukar pengetahuan, tukar pengalaman, saling memperkuat antar kampus, karena misalnya tadi ada problem di dosenya, misalnya yang soal HAM-nya, ada yang kurang, ada yang masih suka, tidak setara, doktrin, dan sebagainya ya. Jadi, bisa saling bertukar. Termasuk tadi, sudah juga memberikan rekomendasi ke depan, bagaimana mengoptimalkan, bagaimana pendidikan HAM itu, HAM harus diintegrasi dalam banyak prodi, banyak subjek, dan sebagainya ya. Makasih sharingnya, Ibu Aswiati dari Sinjai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!